Intro Pemirsa maharatnya aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor sejak beberapa bulan terakhir di kota Kuala Tunggal. Tak hayal, ini membuat masyarakat resah. Namun, dari sejumlah kendaraan yang hilang, setidaknya membuat Satres Krim Polres Tanja Barat bergerak cepat. Bahkan berhasil diamankan enam pelaku curanmor dan dua masih berstatus pelajar. Intro Keberhasilan mengungkap kasus curanmor jajaran Polres Tanja Barat digelar langsung konferensi pers pada selasa pagi. Kasus curanmor ini merupakan atensi dari pimpinan karena sejak Januari hingga saat ini berhasil mengamankan enam orang tersangka dengan delapan laporan polisi. Kapolres Tanja Barat atas KBP Agung Basuki menjelaskan, pada 14 Januari berhasil mengamankan MA 20 tahun, AV 25 tahun, mereka berdua beraksi di 5 TKP dan saat ini telah menjadi tahanan kejaksaan. Kemudian selanjutnya pada 23 Januari berhasil mengamankan MA 37 tahun atas kasus pencurian satu unit sepeda motor Aerox di Jalan Manunggal di depan Alfamat Kuala Tunggal. Dan terakhir pada 21 April minggu berhasil mengamankan ketiga tersangka curanmor bahwa untuk dua tersangka masih berstatus pelajar di salah satu madrasa alian negeri di kota Kuala Tunggal. Ada pun tiga pelaku curanmor yakni inisial DAP 17 tahun, MR 16 tahun, dan MA 19 tahun. Dari keterangan ketiga pelaku tersebut telah melakukan curanmor di dua TKP. Atas perbuatannya tersebut, para pelaku ini terancam bicara dengan pasal tindak pidana pencurian dengan peperata, yakni pasal 363 dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara, dan saat ini tengah mendekam di balik jeruji besi polres Tanja Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tiga orang tersangka curanmor dengan atas nama pertama DAP umur 17 tahun, kemudian atas nama MR umur 16 tahun, dan juga tersangka di FA umur 19 tahun. Ini yang terpatut kita miriskan untuk misalkan ini para pelaku masih menarang di luar umur. Dari ketiga tersangka ini, mereka melanserahkan sudah dua kali. Ini yang sudah dua kali atas nama DAP, dia dengan pasangan yang gedeca. LB pertama dan LB 13 bulan 2, nah ini DAP berpasangan dengan MR, yang mengambil satu buah motor muda bid untuk TKP-nya, yaitu di Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Pungka Milik. Dengan barang bukti ini sekarang sedang dalam kecarian. Sekarang menurut terang antar saka, barang bukti ini sudah dijual melalui media sosial. Sementara salah satu pelaku curanmor DAP saat ditanya Kapolres AKBP Agung, pelaku DAP tertunduk lesu, seakan menyesalkan perbuatannya. Sebab hasil kejahatan mereka semata-mata digunakan untuk berfoya-foya dan membeli pakaian baru. Terima kasih. Terima kasih. Nah, siapa lagi? Saya butuh bayi dulu. Oh, ini akan jual juga. Tentang warga selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.